Langkah pelantun tembang goyang dumang itu yang mulai melakukan pendekatan dengan putra sematawayang sang kekasih. Kabarnya cita bahkan sudah mulai dipanggil bunda oleh calon anak dirinya itu. Benarkah? Ada satu, satu cowok. Dari kata tembang goyang dumang itu yang mulai melakukan pendekatan dengan putra sematawayang sang kekasih. Tidak tahu ya manggil aja seperti itu. Ya aku mah ya mau dipanggil apa aja. Ya udah bebas gitu loh. Alhamdulillah kan berarti maksudnya sudah tidak ada jarak, bisa ngobrol, bisa dekat. Terus juga aku juga berasa kayak aku malah senang banget kalau misalkan punya anak kecil. Malah aku ingin punya anak kecil itu biar bisa diajak main, bisa diajak ngobrol bareng, main game bareng. Kebetulan aku juga senang main game gitu. Tidak ada masalah sih karena buat aku sih yang namanya anak itu kan bukan halangan. Justru itu jadi pelengkap gitu loh. Jadi buat aku tuh tidak ada masalah dan buat keluarga juga tidak ada masalah gitu. Malah makin nambah keluarga gitu. Makin nambah rame karena ada anak. Ya udah kebetulan ada anaknya dia gitu ya. Senang aja gitu jalan. Terus juga ngajak ngobrol. Ada gitu anaknya kan sudah lumayan besar. Jadi bisa diajak sharing, bisa diajak. Ya apa ya ngobrol juga gak kagok gitu loh. Kehadiran Amri membuat kehidupan Cita yang sempat terseret kasus hukum terkait dugaan penghinaan terhadap keluarga Papua kembali ciria. Status sang kekasih sebagai duda satu anak juga tak menjadi penghalang buat pedangrut asal Bandung tersebut menjalin hubungan yang lebih serius. Bahkan jalan Cita menuju pelaminan dengan Amri sepertinya juga kian lapang. Lantaran pihak keluarga telah memberi lampu hijau dan tidak mempersoalkan status Amri sebagai duda satu anak. Justru sebenernya aku mau banget punya anak. Tapi ya segimana jalannya aja waktunya gitu berjalan dengan apa adanya. Karena memang ya mungkin kalau ada jodohnya bisa menikah dan punya anak gitu. Bawain aja. Pasti nanyain. Cuma kan kita semua udah tau kalau misalkan dia kan juga sibuk juga gitu. Jadi yaudah nanti juga pasti akan ada waktunya ketemu lagi. Ya lampu hijau mah dari dulu juga lampu hijau kalau akunya hijau. Didoain aja dan pasti kita berusaha yang terbaik gitu loh. Untuk hasil akhirnya kan kita serahin semua sama Allah gitu loh. Karena yang namanya jodoh itu kan takdir gitu. Langkah pelantun tembang goyang dumang itu yang mulai melakukan pendekatan dengan putra sematawayang sang kekasih. Kabarnya cita bahkan sudah mulai dipanggil bunda oleh calon anak dirinya itu. Benarkah? Ada satu, satu cowok. Dari kapan teman teman teman? Dari kaki. Ada besok gitu kan? Gak tau ya manggil aja seperti gitu. Ya aku mah ya mau dipanggil apa aja. Ya udah bebas gitu loh. Alhamdulillah kan berarti maksudnya udah gak ada jarak, bisa ngobrol, bisa deket. Terus juga aku juga berasa kayak aku malah senang banget kalau misalkan punya anak kecil. Malah aku pengen punya anak kecil tuh biar bisa diajak main, bisa diajak ngobrol bareng, main game bareng. Kebetulan aku juga senang main game gitu. Gak ada masalah sih karena buat aku sih yang namanya anak itu kan bukan halangan. Justru itu jadi pelengkap gitu loh. Jadi buat aku tuh gak ada masalah dan buat keluarga juga gak ada masalah gitu. Malah makin nambah keluarga gitu. Makin nambah rame karena ada anak gitu. Ya udah kebetulan ada anaknya dia gitu ya. Senang aja gitu jalan. Terus juga ngajak ngobrol. Ada gitu anaknya kan sudah lumayan besar. Jadi bisa diajak sharing, bisa diajak ya apa ya ngobrol juga gak kagut gitu loh. Kehadiran Amri membuat kehidupan Cita yang sempat terseret kasus hukum terkait dugaan penghinaan terhadap warga Papua kembali ciria. Status sang kekasih sebagai duda satu anak juga tak menjadi penghalang buat pedangrut asal Bandung tersebut menjalin hubungan yang lebih serius. Bahkan jalan Cita menuju pelaminan dengan Amri sepertinya juga kian lapang. Lantaran pihak keluarga telah memberi lampu hijau dan tidak mempersoalkan status Amri sebagai duda satu anak. Justru sebenarnya aku mau banget punya anak. Tapi ya iya segimana jalannya aja waktunya gitu berjalan dengan apa adanya. Karena memang ya mungkin kalau ada jodohnya bisa menikah dan punya anak gitu. Jadi yaudah nanti juga pasti akan ada waktunya ketemu lagi. Ya lampu hijau mah dari dulu juga lampu hijau kalau akunya hijau. Didoain aja dan pasti kita berusaha yang terbaik gitu loh untuk hasil akhirnya kan kita serahin semua sama Allah gitu loh. Karena yang namanya jodoh itu kan kaklir gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!